Apalagi Ramadan yang wajibnya satu bulan Satu bulan Dia puasa sehari Esoknya dia tidak bisa puasa Atau dua hari dia puasa Hari ketiga dia tidak bisa puasa Kenapa? Karena penyakit sudah menggorokotinya Maka puasanya yang dua hari itu Puasanya yang sehari saja sudah seribu tahun perjalanan Puasa dua hari itu dua ribu tahun perjalanan Jauh! Ada jilatan api neraka Jadi syaratnya habis dia puasa hari ini Besok dia terhalang Kasus al margo Abis puasa Besok dia mati Ente puasa tiga hari Besok hari kapa Masih alejido Dia 20-io Dia termasu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kita akan segera mulai tajia pada hari ini Dengan melepaskan mas malam Bismillahirrohmanirrohim Acara tajia hari ketiga Atas meninggalnya saudara kita Kakak kita, orang tua kita Al-Mahrum Irfan Isha Acara tajia pada hari ini Kita akan laksanakan dengan beberapa rangkaian kegiatan Yang pertama adalah kalemilahi Yang kedua adalah sambutan keluarga Yang akan dimohonkan kepada Bapak Untuk pulauan kira-kira dapat mewakili Untuk pakaian minta maaf Sambutan oleh komunitas warung kopi Oleh Bapak Dr. Rustan Mahkili Kemudian cerama tajia Sekaligus doa oleh Bapak Ustaz I Baiklah cerama tajia yang kami hormati Yang kami muliakan dan kami banggakan Alhamdulillah puji Tuhan Alhamdulillah kita bisa Hadir di tempat yang penuh mubarakah ini Dengan segala Kerendahan hati dalam Suasana bulan Ramadhan Buka puasa Semoga amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala Amin Kita masuk pada acara Kalemilahi Alhamdulillah 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 Terima kasih. Terima kasih. Secara selanjutnya sambutan, sambutan pertama yang akan disampaikan oleh yang terhormat ayah kami Bapak Buntur Pakaya, kiranya bisa mewakili keluarga dalam memberikan sambutan pada tajia kali ini. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Yang dicintai istri dan tiga orang anak Yang kedua Permohonan maaf Bila ada hal-hal yang kurang berkena Tentunya sebagai manusia Tidak ada hari yang tepat Hari ini kami keluarga Dengan buka pintu hati Ibu bapak memahamkan segala Sepaya menjadi kelihatan Tentunya terutama Kepada almarhum Anak-anak kami di Pagisa Dimana Pada saat-saat Bersendaburau Berinteraksi Berkatak muka Ada hal-hal yang kurang berkenan Misalnya jamaupun tidak Tidak selama keluarga memohonkan maaf Yang terakhir harapan Kepada kita semua Keluarga berharap Senantiasa kita mendoakan Kepada almarhum anak-anak kami Ibu bapak Tisa Yang puni segala kesalahannya Maafkan segala kesalahannya Dan ditempatkan tempat yang Selayaknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Itu saja Tiga hal dari kami Lebih berani mohon maaf Bila itu Bila itu Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaat tajia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Sambutan selanjutnya Yang terhormat Bapak Dr. Ustam Akili SEMH Sebagai Penyelenggara Komunitas Walangkobi di Borotalo Untuk kiranya dapat memberikan Sambutan Jadi silakan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalillahi wa inna ibadihi wajibun Semoga Adwa al-maqum Sedara kita, sahabat kita Kita bisa Dan segala kebaikannya Diberi oleh Allah SWT Pada Isteri dan anak-anaknya Masjid keluarganya Diberikan kesabaran dan kemampahan Dalam terdaki Kujian dari Allah SWT Kemudian bagi masjid Marhaban ya Ramadhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Tinggal beberapa Satu jam ke depan Akan mengakhiri Di guru kedua ya Ustaz Ustaz Kuru-kuru baga Ayah saya dan Jamat Masjid Di berbagai organisasi Pemasarakat Dan ada Tentunya Sekiranya Sedikit-sedikit saja Tentang Almarhumi Almarhumi ini Sejak 2019 1994 Saya sudah kenal Kemudian Tahun 2004 Dapat saya Amanah Jadi pimpinan organisasi Di Alkotel Beliau sama-sama Saya dengan Rizal ini Rizal Tanggal Tanggal 22 21 Mata Tahun 2023 Dika Kejara di Rumah Kopi Tanau Dia Adis Ada Senior saya Pak Yuta Ada Setelah Berakhir Dia Dia Sama saya Dia panggil saya Kata Kak Bikin Buka bersama Di Besit Karya Karena Saya itu Selasa Saya boleh Kalau saya Di Korontalo Kita bikin Setelah Tagana Semalam Tagana Tidak Selasa Tidak Terima Tidak Saya pulang Di Jakarta Saya Tengok 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 Is Tengok Jadwarkan Buka bersama Di Masjidnya Pak Irpani Kemudian Saya dapat Informasi Hari Afrik Dan Dia Pengabung Saya Tengok Adik Is Niat Kita Harus Wujudkan Pak Is Karena Memang Itu Permintaan Ada Tanda-tandanya Sejua Tidak Bisa Melihat Tanda-tanda Orang Meninggal Kalau Bisa Melihat Tanda-tanda Orang Meninggal Tidak Ada Yang Mau Tengok Saya Nah Itulah Ini Anak Almarhumi Ini Orang Bayi Orang Tulus Tidak Tidak Pernah Muluk Karena Dia Sudah Terbaik Dengan Saya Seminggu Dua Kali Dia WA Saya Tidak Balas Pun Tetap Dia Sapa Itulah Kepibadian Dia Yang Saya Kenal Ya Maka Hari Ini Teman-teman Warpuk Berumpuk Untuk Melaksanakan Tahjiyah Sekalipus Bersama Bersama Itu Kita Doakan Almarhum Ya Semua Amal Baik Beliau Bukan Diderima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bantuk Kalau Manusia Ada Kesalahan Dia Juga Manusia Biasa Hari Ini Kita Maafkan Almarhum Ya Pada Keluarga Ditinggalkan Tetap Tabah Dan Sabah Pada Anak Anak Yang Pertama Lalu Nanti Kuliah Suruh Kuliah Di Udah Saja Saya Dikurus Oleh Si Alim Atau Sain Boleh Juga Si Roman Omitmen Saya Yang Kudu 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 Di sekolah itu Beritahu Saya ada Untuk Menghadap Ini Almarhum Dimana Sahabat Dan Taysay Kalau saya Dulu Dia datang Sabat 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 Kepribadian Saya Bikin Itu Sampaikan Pada Seluruh Pendangan Ada Disini Tokoh Masyarakat Kita Ayat Bayu Merah Kemudian Ini Mantan Guru Saya Disini Teman Saya Dari Dulu Sampai Ini Sama 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 Gonter Hari ini Dulu Srim Maim Mola Saya Ajar Bim Mola Kemudian Saya Hanta Sama Sekarang Terima kasih Assalamuala Wa Ta'ala Menurutai Acara kita Hari ini Kita Bermia Saja Bahwa Ini Puasa Terakhir Sampai Yang Membayangkan Pak Irfan Meninggalkan Kita Kemarin Setiap Yang Bernyawa Pasti Mati Bermin Alhamdulillah Anak Pertama Sementara Ujian Namanya Muhammad Rehan Isha Pak Ketua Misalnya Setelah Lulus Yang Klas 3 Nanti Kami Sekarang Lulus Kedua Dan Ketiga Untuk Konsekuensi Dan Hambatan Hambatan Bapak Dan Ibu Jamat Tajiyah Yang Diramati Allah Alhamdulillah Keberkahan Ramadhan Dapat Dirasakan Oleh Keluarga Melayu Uluran Tangan Dan Bajuan Ketiga Oleh Karena Itu Kesempurnaan Tajiyah Di Sore Hari Ini Maka Kita Akan Dengarkan Tajiyah Ceramah Tajiyah Yang Akan Disampaikan Oleh Halu Ustaz Adi Sali Oleh Karena Itu Ustaz Waktu Dan Kepati Silah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahi Walhamdulillah Fassalatu Wassalamu Ala Rasul Allah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdi Allah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Waman Laha Bidawatihi Wa Ashtana Bisun Nathihi Ila Yawm Likab Rabbihi Amma Baad Rabbish Rah Lissadri Way Yassir Liam Rih Wahli Nukudata Min Lisan Yafkahu Qawli Sama-sama Kita Hormati Kita Muliakan Kita Banggakan Dan Kita Cintai Bapak Doktor Haji Rustam HSA Kili SES HMH Beliau Adalah Ketua Yayasan UU Di Polo Kuhala Provinsi Gorontalo Satu-satunya Yayasan Yang Yang Ada Di Kabupaten Gorontalo Yang Sudah Sekian Lama Mendelar Pendidikan Tingkat Tinggi Dengan Jumlah Mahasiswa Terbanyak Dan Hari ini Beliau Hadir Selaku Penyelenggara Ta'ziah Keluarga Besar Komunitas Warungkopi Kemupaten Gorontalo Pun Sebagai Orang Yang Pernah Sama-sama Dengan Al-Marhum Menggembleng Al-Marhum Mendidik Menempa Selalu Membersamai Al-Marhum Kita Doakan Semoga Pak Doktor Haji Rustam Akili Selalu Sehat Dalam Penjagaan Allah Subhanahu Wata'ala Bapak Haji Kuntur Pakaya Esos Selaku Kekuan Lembaga Adat Kecamatan Limboto Mantan Kecamatan Limboto Sekaligus Hari ini Aktif Di Partai Golongan Karya Telur Tidak Salah Sama-sama Dengan Pak Roma Roma Al-Andri Bapak Haji Ayubah Hida Dokter Andus Mantan Kepala Dinas Mantan Asisten Ayah Anda Kepala Kepala Kelurahan Kayu Merah Hari ini Kepala Unit UPTD Unit Pelayanan Teknis Daerah Struktur Dari PUBR Teman-teman Almarhum Yang tergabung Dalam komunitas Warung Kopi Bapak Bapak Ibu Hatiril Wal Hatirat Sohimin Dan Sohiman Saya minta maaf Saya tidak sebut Seorang Demi seorang InsyaAllah Semuanya Sehat Amin Amin Al-Warda Yang Berluka Istri Al-Marhum Dan Anak-anak Pak Guru Salim Alhamdulillah Kita Bersyukur Bapak Ibu Sore hari ini Kembali Kita semua Diizinkan Allah Bisa Bersilat Bersama Keluarga Di Rumah Keluarga Ini Sekaligus Kita Berta'ziah Tiga hari Lalu Almarhum Saudara Kita Teman Kita Kirvan Isa Meninggalkan Kita Semua Meninggalkan Keluarga Meninggalkan Orang-orang Yang Dia Cintai Dan Mencintai Persis Hari Ini Hari Kedua Puluh Ramadhan 14 44 Hijriah Kita Ada Di Rumah Duka Keluarga Ini Dalam Rangkata Azriah Hari Ketiga Wafat Nyal Marhum Semoga Majlis Ini Menjadi Majlis Yang Berkah Setiap Kita Yang Hadir Mendapatkan Curahan Rahmat Dari Allah Dan Yang Paling Penting Adalah Kehadiran Kita Membuat Keluarga Sedikit Banyak Berkurang Berbanduka Yang Sedang Dirasakan Dan itulah Tujuan Daripada Tahziah Semangat Keluarga Yang Saat Ditinggal Pergi Al-Marhum Yang Tiba-tiba Teruk Kita Datang Keluarga Hari Ini Untuk Kita Sampaikan Berita Gembira Tentang Janji Janji Allah Janji Nabi Muhammad S.A. Dalam Quran Dan Sunnah Lalu Semangat Itu Kembali Hadir Di Tengah Keluarga Lalu Kata Nabi S.A. Itulah Yang Merupakan Sebaik Baik Amal Seutama Utama Perbuatan Seutama Utama Amal Kata Nabi Adalah Memasukkan Rasa Bahagia Dalam Dada Saudara Mu'min Yang Sedang Berduka Maka Ini Yang Sedang Kita Lakukan Kita Melakukannya Pun Di Bulan Romawad Yang Setiap Amal Ibadah Digandir Berlipat Ganda Karnanya Bapak Ibu Jemaah Teman Teman Sekalian Kehatiran Kita Semua Di Majlis Kini Tidak Ada Yang Sia Sia Semuanya Dicatat Oleh Malaikat Malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ditugaskan Khusus Untuk Itu Tidak 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 Perbuatan Kita Bahkan Tidak Tidak Ada Ucapan Kita Kecuali Semuanya Dalam Pengawasan Dua Malaikat Yang Di Kanan Kiri Kita Maka Ini Semua 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 Kita Mengetahui Almarhum Ini Orang Yang Bukan Cuma Baik Almarhum Ini Orang Yang Sangat Baik Betul Ya Betul Almarhum Ini Dengan Segala Kekurangan Yang Dimilikinya Sakit Sudah Sekian Lama Dan Karena Sakit Aktifitas Ekonominya Juga Menurun Ya Maka Dengan Segala Kekurangannya Ini Almarhum Tidak Boleh Melihat Orang Susah Masya Allah Nih Ini Kesan Yang Tidak Mungkin Hilang Dari Dari Ingatan Saya Almarhum Sesulit Apapun Keadaannya Selalu Tetap Mau Bersimpati Dan Berempati Kepada Orang Yang Dalam Pikirannya Mungkin Lebih Susah Dari Dari Dia Ini Almarhum Tidak Boleh Lihat Orang Susah Beliau Juga Turun Susah Bapak Ibu Jemaah Jadi Catatan Pertama Yang Kedua Jemaah Sekalian Almarhum Dalam Penglihatan Sayyid Adalah Orang Yang Kuat Menghadapi Ujian Dari Allah Subhanallah Sakit Yang Dia Derita Yang Koleh Jati Kalau Dialami Oleh Orang Lain Rasanya Akan Terasa Lebih Berat Dibanding Almarhum Saat Menanggung Dan Menghadapi Susahnya Penyakit Yang Dia Derita Dalam Banyak Kesempatan Dia Saking Cerita Sama Saya Ada Satu Ibu Ibu Katanya Ini Contoh Saja Ia Mengeluh Tentang Penyakit Yang Dia Derita Ibu Ibu Ini Rupanya Sama Juga Penyakitnya Sama Diabetes Melitus Terus Terus Dia Pas Ngomong Di hadapan Almarhum Dia Memperlihatkan Kesusahannya Kesulitannya Parah Parahnya Penyakit Yang Dia Derita Tapi Wala Almarhum Dikatakan Bu Mungkin Yang Ibu Rasa Ini Belum Seberapa Dengan Yang Saya Rasa Yang Ibu Rasa Ini Belum Tentu Sama Dengan Yang Saya Rasa Saya Punya Ini Berat Sekali Bu Di Membawaan Saya Selalu Bisa Masih Bisa Tersenyum Ini Almarhum Betul Tadi Pak Ketua Pak Doktor Tadi Mengatakan Ini Orang Penyabar Dan Tidak Suka Mengeluh Perhatikan Bapak Ibu Orang Ini Almarhum Orang Yang Sangat Sabar Dan Tidak Suka Mengeluh Dan Orang Yang Begini Yang Subhanallah Lebih Baik Di Mata Allah Bahkan Lebih Dicintai Allah Subhanallah Al-Mu'min Al-Qawiyyuh Orang Mu'min Yang Kuat Itu Perhatikan Orang Mu'min Yang Kuat Kuat Dari Sisi Mana Pokoknya Dari Sisi Fisik Dan Sisi Sikis Dari Sisi Apa Namanya Jiwa Maupun Raganya Kuat Al-Mu'min Al-Qawiyyuh Orang Mu'min Yang Kuat Mentalnya Kuat Jiwanya Kuat Spiritualnya Kuat Khairun Khairun Lebih Baik Wa Ahabu Ilallah Lebih Dicintai Oleh Allah Dibanding Orang Mu'min Tapi Lemah Orang Mu'min Yang Kuat Kuat Raganya Kuat Jiwanya Buat Sekisiknya Buat Sekisnya Lebih Baik Di Mata Allah Bahkan Lebih Dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dibandingkan Mu'min Yang Lemah Yang Lemah Itu Analoginya Begini Sakit-sakitan Dia Baru Tidak Tahan Ujian Baru Ilang Akang HP Harga Harga Sufi Diminta Dengan Hormat Bapak Doktor Rustam Untuk Bisa duduk Di Depan Ambulin Pak Haji Sufi Ini Salah Satu Tokoh Di Kabupaten Yang Sudah Pernah Melangrang Boana Sampai Di Turki Turki Dan Iran Dan Qatar Kalau Tidak Salah Negara Qatar Negara Biala Dunia Baru Baru Jalan Bersama Pak Rahmat Gober Nah Bapak Ibu Maaf Yang Saya Tinggalkan Yang Kehilangan HP Ini Jadi Mumin Yang Kuat Itu Lebih Disenangi Oleh Allah Subhanahu Perhatikan Tapi Kita Alayh Salat Wasallam Mengatakan Begini Mayus Ibul Mumin Tidak Ada Orang Mumin Yang Ditimpa Musibah Tidak Ada Satupun Orang Mumin Yang Ditimpa Musibah Berupa Tertusuknya Duri Minsyawkah Atau Yang Sedikit Di Atas Duri Bapak Ibu Kalau Duri Itu Biasa Kalau Dia Terasa Menyakitkan Saat Dia Tertusuk Di Jari Tangan Kita Kalau Yang Sedikit Diatasnya Katakan Paku Paku Dia Bisa Menusuk Kaki Kita Nabi Mengatakan Tidak Ada Orang Mumin Yang Tertimpa Musibah Berupa Tertusuk Duri Atau Sedikit Diatasnya Lalu Dia Sabar Perhatikan Dia Tidak Mengeluh Dia Tidak Menyalahkan Orang Yang Naruh Itu Duri Dia Tidak Menyalahkan Bas Bas Yang Mungkin Salah Membuang Paku Maka Nabi Kita Mengatakan Orang Mumin Yang Ditimpa Musibah Seperti Ini Dengan Cara Seperti Dia Menghadapi Musibah Maka Allah Buburkan Dosanya Allah Tinggikan Derajatnya InsyaAllah Penyakit Yang Diderita Marhum Selama Ini Justru Menjadi Penggubur Dari Semua Dosa Kesalahannya Amin Karena Dia Menghadapi Sakitnya Ini Dengan Cara Yang Benar Dia Bergelut Dengan Penyakit Ini Dengan Cara Yang Benar Kuat Beliau Menghadapi Ini Sabar Sebagaimana Seorang Ibu Pernah Datang Kepada Nabi Dan Mengatakan Ya Rasulullah Saya Ini Sakit Ini Usra Wa Ini Atakashah Penyakit Saya Ini Penyakit Epilepsi Penyakit Ayan Ayan Epilepsi Orang Mana Bila Mati Mati Ayam Kalau Di Korontalo Detol Ya Detol Detol Dan Sakit Saya Ini Ayan Epilepsi Mati Mati Ayam Ya Rasul Saya Malu Ini Atakashah Karena Setiap Kali Saya Kampung Aurat Saya Suka Terlihat Yang Tidak Boleh Terlihat Tidak Juga Ya Rasul Saya Malu Doakan Saya Kepada Allah Biar Penyakit Saya Sambung Nabi Memberi Jawaban Perhatikan Jawaban Nabi Jika Kau Mau Kalau Kau Sabar Kuatkan Psikismu Kuatkan Jiwamu Kuatkan Mentalmu Dalam Menghadapi Sakitini Dan Bagimu Sorga Tapi Juga Nabi Mengatakan Tapi Juga Kalau Kau Mau Aku Akan Mendoakan Bapada Allah Sekarang Juga Ayu Afiyaki Agar Allah Segera Memberimu Kesembuhan Rupanya Ini Jawaban Opsional Jawabannya Pilihan Setelah Beberapa Saat Ibu Ini Berfikir Ibu Ini Menjawab Kalau Begitu Ya Rasul Saya Pilih Yang Pertama Saja Saya Akan Menghadapi Sakit Ini Dengan Segala Kesabaran Biar Saya Dapat Penghargaan Allah Berubah Jannah Sorganya Allah Subhanahu Bapak Ibu Jama' Ini Sikap Utama Kita Dalam Menghadapi Sakit Ya Sabar Bukan Bukan Amalan Hanya Karena Dia Bukan Amalan Fisik Amalan Hati Orang Menganggap Ini Bukan Amalan Kita Menganggap Yang Amalan Itu Salat Puasa Zakat Sabar Kita Anggap Bukan Amalan Perhatikan Allah Bahkan Mengatakan Bukan Hadis Bukan Nabi Tapi Allah Subhanahu Berfirman Sungguh Pahala Yang Tanpa Badas Itu Diperuntukkan Bagi Orang Orang Yang Sahabat Setiap Amalan Termasuk Salat Kuasa Zakat Ada Hitungan Balasannya Ada Timbangan Penghargaan Ada Skala Ya Ada Angka Sebagai Balasan 10 kali Lipat 70 kali 100 kali 700 kali Sabar Itu Adalah Sebuah Sikap Yang Siapapun Yang Memilikinya Diberi Pahala Tanpa Batas Dan Untuk Itulah Ramadan Datang Kepada Kita Melatih Kesabaran Sabar Inilah Sesuatu Amalan Yang Pahalanya Tidak Berujung Terus Menerus Mengalir Kepada Almarhum Dia Mengalir Kepada Keluarga Pun Insya Allah Pahala Ini Terus Mengalir Amin Ya Rabbi Alamin Jemaah Sekali Makhum Allah Apalagi Meningalnya Di bulan Ramadan Sempat Puasa Dua Kali Dua Hari Puasa Coba Lihat Perhatikan Bapak Ibu Ini Menarik Di Satu Hadis Nabi Bilang Begini Tidak Disebutkan Ramadan Atau Puasa Sunnah Puasa Saja Man Man Soma Ya Min Man Soma Ya Min Barang Siapa Yang Berkuasa Sehari Tidak Disebutkan Ramadan Atau Ayyam Mubid Atau Sihim Tamis Atau Daud Ini disebutkan Siapa yang Berkuasa Sehari Sehari Dijalan Allah Dilakukannya Karena Allah Karena Imannya Kepada Allah Dan Pengharapan Kepada Allah Maka Perhatikan Nabi Kita Alihissal Mengatakan Allah Jauhkan Dia Dari Api Neraka Sejauh Sejarah Seribu Tahun Perjalanan Seseorang Dengan Kendaraan Yang Cepat Siapa Yang Berkuasa Sehari Karena Allah Berkuasa Sehari Karena Allah Maka Allah Jauhkan Dia Dari Jilatan Api Neraka Allah Jauhkan Dari Sisa Api Neraka Sejauh Perjalanan Seribu Tahun Seseorang Dengan Menunggangi Kendaraan Yang Cepat Coba Lihat Lalu Tiba-tiba Ada yang bilang Oh Alhamdulillah Ustadz Itu Cuma Satu Hari Lam Niatiatol Lohuy Ustadz Syaratnya Habis Sehari Sehari Dia puasa Esok Dia Terhalang Apalagi Ramadan Yang Wajibnya Satu Bulan Satu Bulan Dia Puasa Sehari Esoknya Dia Tidak Bisa Puasa Atau Dua Hari Dia Puasa Hari Ketiga Dia Tidak Bisa Puasa Kenapa Karena Penyakit Sudah Menggorokit Menggorokit Maka Puasanya Yang Dua Hari Itu Puasanya Yang Sehari Sudah Seribu Tahun Perjalanan Puasa Dua Hari Dua Ribu Tahun Perjalanan Jauh 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 Jadi Syaratnya Habis Dia Puasa Hari Besok Dia Terhalang Kasus Almarhum Habis Puasa Besok Dia Mati Eh Dia Puasa Tiga Hari Besok Hari Masih ada Hidup Tidak Termasuk Ya Oke Hari Sampai Sekarang Masih Alhamdulillah 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 Almarhum Subhanallah Bahkan Tadi Pak Ketua Sudah Menyempatin Pak Doktor Kalau Boleh Buka Puasa Alhijrah 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 Di Apa Namanya Bulan Ramadha Pak Ketua Pak Doktor Berjanji Setelah Agana Alhamdulillah Agana Selesai Ketua Tagananya Juga Hadir Pak Ben Isha Tadi Malam Tagana Selesai Hari Ini Dijadwalkan Persis Dengan Jadwal Takzir Hari Ketiga Wafatnya Buat Subhanallah Maka InsyaAllah Kita Semua Berkeyakinan Dengan Segala Kewaikannya Allah Subhanahu Ta'ala Tempatkan Almarhum Di Sebaik Tempat Kesisi Allah Subhanahu Ta'ala Insya Allah Ini Yang Yang Paling Penting Buat Keluarga Setelah Menghadapi Saya Waktu Malam Habis Meninggal Itu Esoknya Pemakaman Saya Datang Pak Dokter Saya Lihat Alhamdulillah Istri Almarhum Padahal Juga Lagi Sakit Tidak Sehat Betul Ya Tapi Saya Lihat Luar Biasa Tegarnya Istri Almarhum Ibu Rita Ini Juga Kuat Secara Mental Siap Lahir Bajin Beliau Ibu Rita Sama Pak Irfan Almarhum Dengan Ibu Rita Sosok Suami Istri Yang Patut Kita Teladani Dari Sisi Kekuatan Mental Ya Kekuatan Psikisnya Kesabarannya Begitu Luar biasa Subhanallah Bukan Tidak Boleh Menangis Bukan Tidak Boleh Menangis Ya Bukan Tidak Menangis Itu Tidak Dilarang Jangan Anggap Orang Menangis Lalu Kita Sempurkan Dia Tidak Sabar Bukan Tidak Ada Orang Tidak Menangis Bapak Tapi Masya Allah Ketegaran Ini Tujukan Bukti Bahwa Memang Secara mental Secara Psikis Dan Warga Ini Tau Bahwa Sesungguhnya Punya Allah Punya Allah Apa Yang Diambil Punya Allah Yang 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 Dia Beri Keluarga Juga Menyadari Memahami Segala Sesuatu Ada Akhirnya Saya ulangi Sekali lagi Segala Sesuatu Ada Akhirnya Tidak Ada Yang Terus Terus Ada Satu Saat Akan Berakhir Setiap Yang Berawal Pasti Akan Berakhir Setiap Ada Pertemuan Selalu Ada Per Perpisahan Bapak Ibu Jemaah Ini Yang Menjadi Apa Namanya Suasana Dalam Rumah Keluarga Al-Marhum Pun Anak Ada Beliau Saya Tidak Memang Malam Itu Tapi Kita Bisa Merasakan Sedihnya Luar Biasa Hanya Sekali Lagi Keluarga Ini Tak Lihat Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Rojuhun Jangankan Al-Marhum Jangankan Siapapun Yang Mencintai Al-Marhum Diri Saya Isteri Anak Anak Dan Semuanya Mencintai Al-Marhum Ini Semuanya Adalah Miliknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Inna Ilahi Rojuhun Dan Satu Saat Kita Semua Akan Menyusul Al-Marhum Kita Semua Akan Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berharap Wafatnya Di bulan Ramadan Berbeda Dengan Wafatnya Orang Di luar Ramadan Oleh Tentu Kita Berharap Lebih Utama Karena Ini Bulan Bulan Maghufirah Bulan Penuh Pengampunan Bulan Yang Ditaburi Rahmat Keberkahan Kebuliaan Keagungan Bulan Dengan Segala Keistimewaannya Yang Jumat Jumat Dan Malam Jumat Itu 52 Kali Dalam setahun Mengunjungi Kita Dalam setahun Ada 52 Kali Hari Jumat Ramadan Ini Satu tahun Satu kali Datang Menjumpai Kita Jumat Ada 52 Kali Nabi Mengatakan Tidak Ada Orang Islam Laki-laki Atau Perempuan Mati Meninggal Di Hari Jumat Atau Pada Malam Jumat Allah Akan Bebaskan Dia Dari Siksa Siksa Kubur Mati Di Hari Jumat Itu Berkahnya Dasyat Hari Jumat Bapak Ibu Itu Menjadikan Seseorang Bisa Terbebas Dari Hadar Kubur Ulama Bahkan Menjadikan Wafat Di Hari Jumat Itu Sebagai Tanda Tanda Husnul Khotim Di Antara Sekian Tanda Husnul Khotim Ulama Jumhur Mengatakan Salah Satunya Adalah Wafat Di Hari Jumat Nah Kalau Jumat Bagaimana Dengan Ramadhan Setahun Sekali Yang Bulannya Itu Dengan Segala Keistibewaannya Tidak Hanya Kita Dapatkan Pada Syahrumnya Saja Tapi Pada Setiap Pekannya Pada Setiap Harinya Pada Setiap Jam Manit Dan Bahkan Detik Detik Inilah Bulan Dengan Segala Keberkahan Mudah-mudahan Almarhum Saudara Kita Irfan Issa Dengan Segala Kendangan Baik Yang Ditinggalkannya Benar-benar Berakhir Wafat Mengembuskan Nafas Yang Terakhir Benar-benar Dalam Keadaan Usnul Khatima Selanjutnya Yang penting Buat keluarga Dan Isri An-an Khususnya Doakan Apalagi Ini Ramadhan Masih ada Sepuluh Hari Terakhir Mulai Malam Ini Insya Allah Nabi Mengatakan Bisa Jadi Laylatul Khatir Turun Malam In Halo Bisa Jadi Malam Ini Laylatul Khatir Ini Saya Bila Kepada Keluarga Isi Anak Anak Masih Ada Sepuluh Yang Tersisa Manfaatkan Satu Di antara Tiga Jenis Doa Satu Di antara Tiga Jenis Doa Yang Allah Tidak Mungkin Tolak Saat Seseorang Berdoa Adalah Saat Dia Puasa Hingga Dia Berbuka Tiga Jenis Doa Yang Tidak Mungkin Allah Tolak Satunya Adalah Orang Yang Berkuasa Hatta Yuktir Sampai Dia Berbuka Isri Anak Anak Doakan Doa Isri Bagaimana Standar Saja Sampai Disitu Doa Doa Yang Sederhana Ini Jika Dibaca Dengan Segala Kekosuhan Dengan Penuh Pengharapan Kepada Allah Dengan Penuh Penghayatan InsyaAllah Doa Ini Akan Dibikin Dahsyat Menyelamatkan Al-merhur Menerangi Melapangkan Alam Kuburnya Meningkatkan Derajatnya Meninggikan Derajatnya Al-merhur Hingga Sampai Di hari Kiamat InsyaAllah Allah Benar-benar Mudahkan Jalan Ingankan Jalan Menuju Sordani Allah Sumpah Anak Wasallam Ya Jangan Jangan Disiasiakan Kesempatan Ini Pada Teman-teman Sekalian Ingat-ingat Teruslah Kebaikan Al-merhur Ya Teman-teman Warung Kofi Bahwa Al-merhur Juga Kalau berdiskusi Itu Juga Sering Apa namanya Seringkali Semakin Manusia Biasa Ada Ada Ceplas Ceplos Sering Keceplosan Nah Kalau Ucapan Beliau Keliru Bahkan Mungkin Mereka Menyinggung Perasaan Saya Mau Tanya Sekarang Kepada Kita Yang Hadir Apakah Kita Yang Hadir Siap Memaafkan Kesalahannya Halo Siap Memaafkan Ingat-ingat Kebaikan Orang Yang Meninggal Di Antara Kalian Tahan Diri Kalian Dari Menjenek-jenekannya Memungkapkan Kesalahan Kesalahannya Dimaafkan Kebaikan Yang Terus Dipendang Yang Terus Dilingat Bapak Ibu Jamaha Terakhir Terakhir Ini Sebelum Buka Puasa Sekarang Kita Ada Di Malam Kedua Pusat Sebentar Malam Ini Setelah Buka Akan Memasuki Malam Ke Dua Satu Ramallah Boleh Jadi Laylatul Qatar Malam Ini Halo Yang Jelas Nabi Kita Dalam Banyak Riwayat Jelaskan Kalau Sudah Masuk Sepuluh Terakhir Berarti Dua Puluh Malam Sudah Selesai Malam Kedua Puluh Satu Istrinya Mengatakan Iza Dakhal Al-Asar Iza Dakhal Al-Asar Kalau Sudah Masuk Sebelum Terakhir Yang Pertama Dengar Wai Wai Ini Suami Istri Bapak Dan Ibu Dengar Nabi Nabi Mengancangkan Ikat Calananya Atau Mengancangkan Ikat Sarum Pengertiannya Ulama Yang bilang Mengertian Mengancangkan Ikat Calananya Ini Maksudnya Beliau Tidak Mendatangi Lagi Istrinya Al-Quran Masjid Ibu 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 Kalau Didatangi Suami Sampai Termal Malam Sampai Dengan Akhir Puasa Pokoknya Dia Perlu Perupa Perupa Kalau Perlu Jewe Kubing Kubing Al-Fatihah Wa abadil hu dhalil khayran min darih, wa ahlan khayran min ahlih, wa zawjil khayran min zawjih Wa atakhirhul jannah, wa a'ithu min athabil qabri, wa min athabil nar Allahumma la tahrina ajirahu, wa la taftina ba'dahu, wa gfilana walahu Allahumma ji'an qabrihi raudotun min riadil jinan Wa lataji'an qabrih hufratin min hufaril niran Ya Allah, ampuni dosa-dosa saudara kami, Irfan Isa, Ya Allah Ampuni dosanya, Ya Allah, ampuni dosanya, dosa yang sengaja dilakukan Dosa yang sama sekali tidak sengaja dilakukannya Ampuni dosanya, Ya Allah, dosa yang dilakukan terang-terangan Dosa yang disembunyikan dalam dirinya Yang hanya ia dan umpunya mahat tahu, Ya Allah Ampuni semua dosa-dosa itu, Ya Allah Maafkan, maafkan, maafkan segala kesalahan, kekhilafannya Rahmati, kasihi, cintai, Ya Allah Lapangkan dan terangi alam kuburnya, Ya Allah Jadikan kuburnya sebagai bagian dari kaman sorgamu, Ya Allah Amin Mulihakan kehatirannya di sisimu saat ini Jauhkan ia dari siksa kuburmu Hindarkan ia dari adab nerakamu, Ya Allah Peringankan dan mudahkan jalannya ke sorgamu Jadikan penyakit yang tidak ditanya Yang dihadapinya dengan segala kesabaran dan ketabahan Keikhlasan Sebagai penghubur dari semua dosa-kesalahannya Hingga ia datang menghadapmu dalam keadaan suci bersih dari noda dan dosa Kepada keluaran ditinggalkan, beri mereka kekuatan lahir batin Kesabaran, ketabahan dalam menghadapi musibah Allahumma inna nas'aluka ridaaka wal jenna Wa na'udhu bika misakhatika wal nar Allahumma inna ka'afu wa tuhikul afwa Fa'afu anna ya kareem Rabbana atina fit duni hasana Fil akhirat hasana wa pin aazaab al-nar Ya ayat wa naksul mutma inna Kajji'i ila rabbik radiyata nardiyya Fadukhuni fi'ibadu wa adukhuni jenna Inna minlahi wa inna ilahi raji'un Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu Keputulan ada amanah dari Komunitas Warung Bobi Sebagai wang buka untuk al-marhum Dan akan diserahkan oleh Ibu Ririt Bobihu kepada keluarga Jemaah tajia yang dirahmati Allah Atas nama keluarga Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Acara tajia hari ketiga Peringati Buka al-marhum Irfan Isha Dinyatakan selesai Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dilanjutkan dengan doa Buka puas Dilanjutkan dengan doa Dilanjutkan dengan doa